Intro Cinta yang dulu membara kini perlahan sirna. Belum genap setahun menikah dengan Vicky Prasetyo, Angel Elga akhirnya buka suara soal badai rumah tangganya. Kepada tim MNC Media, artis 33 tahun ini mengaku syok dengan pribadi suami yang seringkali tak mudah untuk dipahami. Usaha Angel untuk mengalah dan memberi pengertian pada Vicky diakuinya tak kurang-kurang. Tapi apa mau dikata jika perubahan yang dijanjikan Vicky ternyata hanya janji di atas ingkar. Pasrah itulah yang akhirnya membuat Angel memilih pisah dari suami. Sudah hilangkah cinta Angel pada Vicky? Entahlah, tapi mencinta itu kadang memang sakit. Namun sakit itulah yang mungkin bisa menjadi semua lebih baik. Kalau kita bicara sayang, pengen rumah tangga ini baik, pasti ya. Karena saya menikah dengan Vicky itu memang awalnya memang mereka dan Vicky yang meminta saya untuk mendampingi dia. Tapi dengan berjalanan waktu, kan semuanya timbul sayang, timbul cinta. Akhirnya berumah tangga juga, sebenarnya buat saya sih rumah tangga saya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah yang bagaimana gitu. Kalau Vicky juga bisa betul-betul istiqomah berubah dan juga keluarganya juga bisa menerima. Jadi orang itu lebih legowo, bisa bersyukur gitu ya. Harus mengalami banyak hal yang mungkin buat saya masih kaget gitu. Karena Vicky itu sifatnya gini loh, gampang nangis, gampang marah, gampang ketawa, dan gampang-gampang sekali. Dan saya lihat memang emosionalnya dia memang buat saya sih memang nggak terlalu stabil ya gitu. Jadi saya baru menikah dengan Vicky itu saya melihat banyak hal yang betul-betul saya kayak terpukul, kaget. Dan saya tapi tahu gitu. Itu pribadi seperti apa sih Vicky ini saya tapi tahu gitu. Jadi saya berharap ya semoga lah semoga Vicky bisa berubah, betul-betul berubah. Kabar lain menyebutkan bahwa alasan Angel ingin pisah lantaran Vicky masih saja ada main dengan perempuan lain. Meski tak mau membuka aib suami, namun Angel seolah membenarkan bahwa ada kebiasaan lama Vicky yang tak bisa ia lepas pasca mereka menikah. Ini bukan hanya sekedar kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh seorang laki-laki gitu ya. Kalau menurut saya sih kalau pria playboy atau apa-apa sebenarnya sih yaudah lain-lain laki-laki ya sebelum dia menikah atau apa saya sih nggak terlalu bagaimana gitu. Yang penting jangan terlalu kriminal gitu loh. Jangan kriminal, jangan ada terlalu banyak pikiran yang menurut saya akan merugikan banyak orang gitu. Memutuskan hidup dengan laki-laki yang penuh sensasi dan kontroversi bisa juga membuat Angel merasa gerak lantaran ia ikut terseret dalam pusaran konflik. Perharaan rumah tangga Vicky dan Angel pun ternyata tak sebatas pada pribadi Vicky Semata. Saya sih berharap dengan peristiwa seperti ini, saya nggak tahu mungkin jodoh saya sampai di sini dengan Vicky atau mungkin saya nggak tahu kedepannya seperti apa. Karena yang bisa mulai kebalikan hati saya kan hanya Allah ya. Sekarang saya sekuat tenaga saya bilang saya nggak bisa lagi mendampingi Vicky tapi kan saya nggak tahu besoknya seperti apa. Nah walaupun sekarang Vicky juga masih terus menghubungi saya terus meminta maaf sampai dia meminta maaf atas semua perlakuan keluarganya atau segala macam dia sudah meminta maaf. Dan dia berjanji padahal ingin merubah semuanya dan dia ingin kembali bahkan dia tidak ingin melibatkan keluarganya lagi. Tapi buat saya kan nggak si simple itu ya. Memang bukan perkara mudah memaafkan kesalahan yang dilakukan hingga berkali-kali. Demikian pula yang mungkin menjadi pertimbangan Angel untuk bercerai. Vicky belum bisa ditemui terkait kekecewaan sang istri. Tapi lewat akun media sosialnya ada curhatan Vicky yang sesungguhnya masih ingin mempertahankan Angel. Mungkinkah Angel mau memberi kesempatan pada Vicky Prasetyo? Cara jalan keluar saya, bukannya bisa. Kalau memang sungguh-sungguh ingin kembali atau seperti apa, coba kasih saya waktu atau coba memang kamu renungi dulu dari hati kamu yang paling dalam. Sebenarnya sifat saya ini bisa nggak sih dirubah gitu. Sebenarnya bisa nggak sih saya pengen hidup benar-benar baik gitu. Sudah, kini ku melepaskan cinta yang dulu ku peringgahkan. Aku sadari semua ini memang bukan salahmu, aku tahu. Terima kasih telah menonton!